Pemirsa cabup Muaro Jambi, Bambang Bayu Susedo atau lebih akrab dipanggil BBS melaksanakan pencobosan di Kota Jambi untuk memilih Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi. Selanjutnya, BBS kembali ke Postko guna memantau hasil KUIKON Rabu 27 November 2024 bertempat di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Calon Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Bambang Bayu Susedo atau yang dikenal dengan BBS peserta istri dan anaknya melakukan pencoblosan di wilayah Kota Jambi guna memilih calon Gubernur Jambi dan calon Wali Kota Jambi. Hal itu disebabkan karena identitas tempat tinggal dari cabup Muaro Jambi itu berada di Kota Jambi. Setelah melakukan pencoblosan, BBS peserta tim suksesnya kembali ke Postko-nya guna memantau hasil KUIKON pemilihan calon Bupati Kuaro Jambi. Cabup Muaro Jambi, Bambang Bayu Susedo mengatakan bahwasannya di dalam proses politik. Dimanapun masyarakat berada, semuanya mempunyai hak yang sama. Masyarakat Muaro Jambi telah memberikan dukungan kepada semua Baslon yang telah diusuk oleh partai politik, walaupun semua cabupnya berdomisili di Kota Jambi. Terkait itu, BBS menyampaikan, terkait KUIKON, pihaknya telah menyiapkan Postko untuk memantau hasil C1 yang telah basuh. Selanjutnya, BBS berharap mudah-mudahan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, khususnya kabupaten Muaro Jambi, berjalan dengan lancar dan baik. Semua mempunyai hak yang sama, karena proses itu proses politik dimanapun berada. Dan tentu elektoral yang diberikan oleh masyarakat, itu kan masyarakat Muaro Jambi, memberikan dukungan kepada semua Paslon yang memang diusung oleh, apa namanya, diusung, kemudian oleh partai politik, dan kemudian semua itu dikembali kepada masyarakat lain. Saya pikir mungkin itu kembali ke masyarakat saja. Tetap kita siapkan, nanti juga kita lihat si satunya semua TPS yang masuk, proses itu kan merupakan bagian dari tahapan-tahapan tim, tahapan-tahapan pilkada, tahapan-tahapan yang memang harus dilalui. Makanya kita lihat hasilnya, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan macam. Mungkin itu ya. Laporka Terima kasih. Terima kasih.